Ya sekarang kan karena sudah dekat waktu sholat, mendingan sholat aja, habis isa aja, nanti udah sampai dalam, percuma juga, nanti ditutup, gak bisa ke area bawah, kayak gitu. Nanti masih turun lagi. Iya nanti kalau dari situ, pokoknya lurus, terus nanti diarahin. Eskalator, tapi hanya tangga biasa. Iya nanti ada eskalator yang turun juga ya, pokoknya jangan naik ke atas, cari eskalator yang turun. Iya kalau habis isa kan udah bebas, udah bisa masuk ke dalam ya. Ini WC untuk wanita belakangnya, untuk pria di sini. Udah tau belum? Udah paham? Mau ke WC? Ibunya ke WC? Ya udah, saya pamit ya Pak Bu. Mau ke mana Pak Bu? Mau ke Tawaf. Bawah. Bawah petaw? Yang dasar, yang bawah. Ayo coba ke sini yuk. Yuk saya kasih lihat. Pak Kak juga mau ke sana. Enggak, tapi kita harus turun ke itu, dari sini nanti masuk terus turun ke pintu King Abdul Aziz. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Iya, sama-sama. Ayo. Kalau dari sini gak ada pintu untuk menuju ke bawah, gak ada? Iya. Ya udah sekalian saya. Boleh gak masuk lewat sini ya? Tawaf, tawaf, tawaf. Sini. Gak boleh. Itu yang satu lagi, pintu satu lagi. Bapak dan ibunya mau menuju ke pelataran Kaabah, tapi yang di lantai paling bawah ya. Di area Kaabah yang aslinya yang paling bawah, bukan di lantai satu atau dua ya. Sekarang saya sama bapak-bapak di belakang untuk menuju ke lantai paling bawah. Jadi sahabat Uyah Muhammad, setiap di perjalanan Omi itu bertemu dengan seseorang yang mungkin sedang bingung ya. Banyak sekali, sering banget terjadi seperti ini. Ini sekarang saya dari pintu berapa ini, maaf berapa. Ayo Ibu Bapak. Ini gak tertulis nomor pintunya. Yang penting ini menuju masuk ke area lantai satu ya. Nanti kita turun dari situ. Iya bisa nanti kita turun dari sini, ke pintu King Abdul Aziz, terus nanti masuk. Dari mana Ibu Bapak? Dari Pekalongan. Pekalongan, Jawa Tengah. Ini barusan Ibu biasanya, Bapak dari pintu mana biasanya? Dari pintu 91. Oh, 91. Dari Sip Amir kan? Iya. Tapi ini kegiring ke sini ya? Bisa. Udah mentok maghrib ya? Iya, sudah mentok maghrib. Oh iya, pas maghrib. Oh, gak bisa. Nesmaig, terallah kali itu. Oke, men. Muhammad. Hah? Aku hina. Maaf, maaf hina. Keren. Kuk, kuk, kuk. Aduh, gak boleh ini kesen. Kuk, kuk, kuk. Kuk, kuk, kuk. Kuk, kuk, kuk. Ke atas. Harus ke atas ini. Iya. Nanti cari itu ya. Insya Allah dari atas bisa turun. Semoga dari atas ada pintu ajian. Terus nanti kita turun. Iya, dari atas ada tuh. Iya. Iya. Ini sekarang saya berada di rooftop ya. Kita sekarang mau cari pintu untuk ke ajian. Ayo, kita sekarang berada di atas paling atas. Namanya rooftop. Kita sekarang cari jalan keluar ya. Insya Allah. Gak kepengen taaf di sini. Pengen yang dibawa. Ayo ke sini katanya. Malahan lebih cepat nih. Alhamdulillah. Kita cari jalan untuk menuju ke ajian ya. Bismillah. Semoga waktunya nutuk ya. Karena dari maghrib ke isya itu cepat banget ditutupnya. Sahabatku. Nih dari sini kayaknya. Menuju ke ajian. Kuruj. Min hina. Ini ke toilet berapa ya kurujnya. Mohamad ini ajian. Ajian. Di sana. Karena banyak pintu keluar tuh. Nanti salah kita keluarnya. Oh iya lupa. Resti-resti. Gak apa-apa. Udah banyak saya dari belakang. Karena ini nanti ketutup. Iya lah itu memang. Jatah jarang. Waktunya. Jalannya ditutup-tutup. Gak apa-apa. Lepatnya mana ini? Nanti ke itu. Pintu yang mau dituju. Ini selesai. Kesini kesini. Iya kesini. Ini sekalian ya. Kebetulan sekali. Saya mau menuju ke WC3. Dan disini ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Mau menuju ke lantai paling bawah. Untuk melaksanakan toaf ya. Di area Kaabah. Karena disini di lantai 1 dan lantai 2. Terus ada di rooftop juga bisa melaksanakan toaf. Tetapi beliau kepengen di area paling bawah ya. Masya Allah sekarang Umi berada disini ya. Di rooftop. Dan ini kubah yang ada di rooftopnya. Tunggu sahabatku. Sudah ke Madinah, Bu? Sudah. Saya kan gelombang 1. Iya. Nah berarti sudah disana. Nah ini nanti. Bisa tanggal 30 pulang. Oh tanggal 30 pulang. Transit dulu di Madinah. Terus sekarang mau toaf ada apa gimana? Iya. Oh Masya Allah. Mau toaf ada ya. Jadi kepengen di area paling bawah ya? Biar siapa tahu bisa menyentuh Kaabah ya. Masih lama? Alhamdulillah masih Bu. Oh iya, iya udah. Saya tinggal disini Bu. Oh iya. Alhamdulillah. Gimana Ibu sedih? Mau meninggalkan Mekah? Oh iya, iya. Ya pengennya ya nggak pulang. Tapi ya juga kangen keluarga juga. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah menjadi berkah barokang ya. Amin. Insya Allah ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur. Allah segera kan bisa berkunjung kembali nggak ya? Enggak ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Terus dari mana turunnya? Ayo dari sini, turun ya Pak. Dari sini nggak bisa turun. Dari sini? Dari sini. Baik, syukeran. Saya mengalami Arab atau dalam? Saya mengalami Arab, saya mengalami Inglisi. Ya, baik harinya dan berhenti. Yuk kita cari jalan menuju ke bawah. Di sebelah sini mungkin ya. Misalnya untuk turun nggak? Gak bisa Untuk naik Astagfirullah Ini resikonya seperti ini ya Alhamdulillah kita menemukan jalan Untuk turun Menuju ke area Ini ya Luar Masjidil Haram Yaitu yang berada di Ajat Atau sekarang mungkin Di depan Tawar Mekah Tungguin Yuk Dia turun lagi Mau yang lebih cepat Malahan jadi Jauh lagi Jauh lagi Tapi gak apa-apa Ini bisa masuk lewat Pintu King Fahad ya Semoga saja Untuk ibu bapak bisa masuk ya Menuju pintu King Fahad Insya Allah Kalau sekarang kan mau cari WC WC 7 Terus nanti masuknya lewat pintu 79 Pintu 79 Jadi habis isa aja Ya Nanti saya lihatkan WC nya disitu Ayo WC 7 kan langsung ke pintu Yang mau dituju Iya itu disitu Ayo sekarang saya kasih lihat Karena kagok sekarang masuk juga Waktunya Ini nanti ibu bapak masuknya dari sini Kalau gak sini terus sini ya Pintu 79 Ya Pintu 79 WC nya kesini nih Belakang ini kan 7 WC 7 untuk wanita Ya Untuk pria Untuk pria nomor 6 Pokoknya masuk dari pintu 79 Terus nanti Ada jalannya turun ke bawah Pasti tau kan Nomor 79 udah pernah Pintunya 59 Iya Katanya mau ke WC Ke WC nomor 7 nih Belakang untuk wanita Iya sekarang kan Karena sudah Sudah deket waktu sholat Mendingan Sholat aja Habis isa aja Nanti Udah sampai dalam Percuma juga Nanti ditutup Gak bisa ke area bawah Kayak gitu Jadi Nanti masih turun lagi Iya nanti Kalau dari situ Pokoknya lurus Terus nanti diarahin Nanti ada eskalator Tapi hanya tangga biasa Iya nanti ada eskalator yang turun juga ya Pokoknya jangan naik ke atas Cari eskalator yang turun Iya Kalau habis isa kan udah bebas Udah bisa masuk ke dalam ya Ini WC untuk wanita Belakangnya Untuk pria disini Iya Udah tau belum? Iya Udah paham? Mau ke WC? Ibunya ke WC? Ya udah Saya pamit ya Pak Bu Ayasualaikum Ayasualaikum Sehat-sehat ya Alhamdulillah Haji Magrur ya Insya Allah Sampai ke tanah air Amin Sampai ke tanah air dengan selamat Ayo Assalamualaikum Alhamdulillah sahabatku Barusan sudah saya kasih tau ya Untuk Dari sini Menuju ke WC 7 Karena ibunya mau ke toilet dulu Terus Nanti masuk ya Selesai Isya Katanya Udah saya saranin Mendingan salat isa dulu Karena sekarang sudah mendekat isa banget nih Jadi percuma Meskipun kita bisa masuk ke dalam Tapi nanti kita tidak bisa masuk ke area Ka'bah ya Inilah situasi dan kondisi Dari awal Umi nge-vlog Maghrib Sampai sekarang ya Udah mau isya lagi Masya Allah Nggak selesai-selesai Yang tadinya Mulus-mulus Jalannya Nggak ada apa-apa Saya melihat Ibu dan bapak Suami istri mereka Mau toaf wadah ya Bingung Cari Ini Jalan menuju ke Ka'bah Yang di area paling bawah Karena Umi mau bertemu dengan saudara online di toilet nomor tiga Ini sudah banyak berkurang sih sahabat Umi Muhammad Banyak yang udah pulang Banyak juga yang ke Madinah ya Semoga mereka semuanya Para jemaah haji mendapatkan haji yang mebrut Insya Allah Alhamdulillah sahabatku Sekarang Umi sudah sampai di depan tower zamzam ya Tuh Jadi sahabat Umi Muhammad Resikonya sangat besar sekali ya Apabila tidak tahu arah-arah ya Menuju ke tempat yang dituju Seperti barusan Yang Umi tadinya mau cepet ya Menuju ke Ajat Ternyata masih diputar lagi ya Diputar total sampai ke ujung Dar tawhid ya Jadi yaudah mau tidak mau Seperti ini Pokoknya muter terus Kalau gak tahu arah Pastinya nanti kita akan terjebak dimana-mana Akan duduk dimana saja Yang penting kita sholat Udah ya Nanti kalau sudah selesai sholat Mungkin kita bisa mencari jalan Siang dituju Dan sahabatku apabila ada salah kata Atau tutur kata yang tidak terkena Disini Umi Muhammad Dimaafkan sebanyak-banyaknya Masa Allah Wa Hulauhulauhulauwalaikum Alaafiah Masa lama Jangan lupa subscribe Karena Umi A mau ketemu Dengan Mbah ya Sekarang saya balikan kamera Si Mbah udah nunggu next video selanjutnya ya bahannya udah nunggu di sini Assalamualaikum ya Allah mohon maaf udah nunggu lama enggak papa Allah maaf ribun kabar sehat Oh hatu bagi-bagi batu